bismillahirrahmanirrahim suratu yasin makiyah tunti surat yasin makiyah aw illa kau lahu maksati makiyah bangsa periode zaman rasulullah terseteng mutih mekkah aw illa kau lahu kecuali dawi Allah ta'ala wa idha qira lahum anfi ku ala ayat ini ku aw madhaniyah tunuta sebagian ulama ndarani surat yasin bangsa nama madhaniyah isnatani ku loro wa samanun lanulang puluh apa ini ayatan ayat ini surat yasin kabel berjumlah berapa? 82 ayat bismillahirrahmanirrahim yasin ya semua ulama maknan yasin itu maknan nama lain dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun secara ikhtiat secara hati-hati mufasir biasanya bilang allahu a'lamu bimurodihi bi allahu ta'lahu a'lamu datzeng berso bimurodihi iklan kersani Allah bi iklan yasin tapi kita tahu secara ahwal ulama ya saya ulang lagi kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan yasin maknanya ayya muhammad buktinya terus hanya apa inaka laminal mursalin inaka ke siapa coba ke nabi kan nabi Muhammad berarti yasin wahai muhammad kamu adalah mursalin apalagi ada istiqmal yang sudah konsensus seluruh dunia misalnya sholatullah salamuwa ala toha rasulillah sholatullah salamuwa ala yasin habibillah jadi makanya saya berkali-kali bilang saya pernah ngisi pengajaran tafsir di madura Allah juga bilang gitu ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang allahu alamu bimurodihi bi allahu tapi meskipun demikian ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan yasin toha itu untuk rasulullah salamuwa alaihi wasalam karena secara syakul kalam pasti demikian misalnya di juz 16 ya surat toha itu ya 16 ya toha ayya muhammad ma'anzalna alaikal qur'ana li tasko coba kalau toha tidak artinya muhammad lalu siapa nggak ada kata ma'anzalna alaika apa coba sekarang toha ganti ya muhammad kan pasti ya muhammadu ma'anzalna alaika alqur'ana li tasko jelas ya secara syakul kalam toha menunjuk siapa muhammad karena tuh sana ya coba ya toha diganti kata muhammad ya tentu diganti secara makna ya muhammadu ma'anzalna alaikal qur'ana li tasko ya sini juga ganti aja ya muhammad demi qur'an yang hakim innaka ya muhammad laminal mursalin sehingga meskipun mufasir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa alamu bimurodihi bi dhalik tapi secara akhwal ulama tetap toha dan yasin adalah ismun min asma'i rasulillah sallallahu alihi wassalam kayak tadi apa sholatuwah salamuwa ala toha rasulillah sholatuwah salamuwa ala yasin habibillah jelas ya jadi antara istiqmalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufasir dan tentu kita milih yang istiqmalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitob itu kena apa kena muqotobnya sih ya siapa terus ketiga kata ibnu jarir at-tobari gak mungkin Allah mengkhitobkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa difahami karena orang arab dan zaman itu faham yasin adalah rasulullah toha adalah rasulullah sikadah khitob itu buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini muhammad katanya quran itu indah mudah difahami ternyata ini ada lafat-lafat yang kita gak faham nyatanya orang kafir gak gugat seperti itu itu menunjukkan bahwa penggunaan toha dan yasin adalah ma'ruf dan difahami fahami jelas ya ya soal nanti ikhtiat ya ikhtiat saja kita ikhtiat faham ya tapi tetap difahami tetap difahami buktinya jelas kan toha ma'anzalna alaika berarti diganti ini saja ya muhammad ma'anzalna alaika al-qurana ditasko mau jelas ya wal qur'ani demi qur'an al-haqimi kita bicara ilmu kami tekesi kita kuat atau kita kukuh kukuh maknanya indah aji bin admi kelawan keajaiban susunan wabadi ilma'ani dan keindahannya maknanya inaka saat menisirah ya muhammad di muhammad al-mursal ini setengah sangking wong singh dihutus sungguh termasuk wong singh dihutus Allah orang sekedar dihutus ala sirotin kuikuh yang mengatasi jalur atau dalan mustaqimin kan keceng uti alaikum ta'alikum 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 warahmatullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sederhana ikhtidawah ayo tarikil ambiyak itu kese kuikuh sesuai dalannya poro-poro nabi wabarakat sederhana sirot maknanya tarikil ambiyak ya Tauhidi dikeseh Tauhid walhuda dan petunjuk watakidu tinawkiti bilkos samiklanko samwakwir ilan kilianikos samgrot dan ikunolak likaulil kufari marengpun capi wong kafir lagu mareng nabi wong kafir komentar nabi nabi nabwa lasta mursala muhammad kekura rasul terus Allah jawab inna kalaminal mursalin tanziil al-azizi kang kuikuh jadi rasul mergontok turun turunan untuk keturunan quran sing aziz tanziil al-azizi kang kur'an itu jadi sesuatu yang dituruh no Allah sing aziz kimul kihi indam kerajaanewa arrohimi kang walas bihul kihilan makhli Allah utai lafad tanziilu khobar mutadair khobar mutadair khobar mutadair sementara kira kita tanziila maka kita mergantik jadi maf'ul mutlak paham ya? makanya kamu gak usah bingung lagi kok jadi khobar padahal macam tanziilu utai orang bingung murga rafad pilihani lorodanya jadi yang jelas si mam suyuti itu kadung milih rofah makanya dia mergantik khobar paham ya tanziilu makanya dia mergantik apa? khobar kalau kita baca kan tanziilu maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdakum ayat Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an khobar mutadair muqtadair muqadair apa sengkang arantan jilul aziz ya Al-Qur'an tentu Al-Qur'an Al-Qur'an itu tujuannya ditungjiro supaya ngekei peringatan siro bihibil Al-Qur'an kauman ingkau muta'alikun bitansiil ma'ungjiro kan ngoradi kei peringatan sopoh abah umba bapak bapak elam yungzeru ya jadi Al-Qur'an itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan jadi menakut-nakuti itu kalau gak harus tentang neraka takut dari kesalahan, takut dari kebodohan kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah takut punya kasus takut kepleset ketakutan gak harus dari neraka makanya saya berkali-kali bilang saya sering dilihat siadim bahamun saya sering mau tafsir mari goblok dari-mahamun maksudnya mari goblok itu gini Mufasir itu manusia kadang dia itu satu ayat umum dia mendiktikan ke satu kasus padahal kasusnya lebih umum makanya berkali-kali sama umum contohnya ini karena karena nanti itu mengikat misalnya gini ya saya ulang lagi ya yang saya ngayangmu ini kan malam 2 saya itu gak pernah menghitung sengaja ini malam 2.3 kita insya Allah menginjak jus berapa? 2.3 ini insya Allah barokas sekali tapi rasa harap-harap biasa waj orang kelasnya orang yang bisa dikakak orang yang bisa dikakak orang yang bisa dikakak cukup orang yang bisa dikakak embarrassing kalau kita hintanya dianggap orang yang bisa dikakak kalau dianggap ngalak coba andaikan kapasitas anda itu RT minta jadi presiden itu ngalak apa? itu minta jawab saja ngalak jatah kamu itu adab kok jatahu itu lalatul kodar itu ngalak apa anda? awalnya jatah ini orang yang tidak adab bagus paham ya? banyak ulamak dah directly banyak ulamak ayo istrizzkak kita karena sudah lama gak hujan kata ulamak tadi jatah kita ini karena hujan batu dari langit tidak hujan batu sudah bagus, tidak usah minta hahaha macam-macam raih-raih ini pantesan untuk Liatul Qadar atau untuk adab, ayo jawab ayo orang untuk adab sudah bagus, jadi itu ya Allah, ampun jeniskan sikso, la tu'a khidna la tu'a khidna maknanya juga Liatul Qadar juga di sikso makam kita itu masih robba la tu'a khidna itu, supaya tidak di sikso, kalau kita salah, itu kan tidak kalau sudah salah jadi di sikso, kalau kita salah, kalau kita salah, kalau kita kan sudah tidak kalau-kalau lagi sudah sudah jelas salah berkali-kali lagi ada orang di sini ya Allah, Yaratul Qadar tidak di sini tapi ya Allah, pengirahan pengirahan, pengirahan kan pengirahan bukan aku, pengirahan dibang aku, jadi disahkan permintaannya tapi tidak dikabulnya mau disahkan, tapi disahkan itu iman jahlin, jadi ngoblok di mana, macam-macam makanya doa paling fair itu ya robba na tu lamna anfu sana, wa lam takfir lana, wa tarhamna lanakunan, makam kita itu disukur ya Allah, pengirahan yang benar nonton, terawah nyugjah itu benar berkenalkan guru-guru kita berkenalkan ya Allah, anlilna laylatul Qadar ya Allah, gak ada di sana seperti ini orang-orang mengajar ya Allah, ayo ingat nyepurani, senang nyepurani itu bagus ya Allah, ini adalah yang terkadar, tidak terlalu terus ada angin, angin daerah gunung itu banter terus anak-anak orang tahu diri, maksud saya tetap minta Aliyatul Qadar tapi tahu diri misalnya suwe bersodakoh, puasa bersolat, seluruh kaya, terus utang setiap sahur, sampai sepura-sepura pas gue intonan, terus merosok Aliyatul Qadar, tapi sekarang merosok Aliyatul Qadar, terus ujub sombong orang yang berapa, meraih, terus berpikir, ya biasa wajah, maksud saya maka kita ada yang ada itu sudah luar biasa, saya penuh adab, ini luar biasa, luar biasa, luar biasa sudah luar biasa. Nah, ini meneruskan dawe bahamunnya. Misalnya, Allah bilang gini, fat taku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minanar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut, takut salah, takut bodoh, takut tergelimi, takut mendelimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api meraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye atau berkontribusi untuk agama Allah. Coroh saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi lama dulu itu ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu. Adakah saya tidak pernah mengajar tafsir jalan lain? Malu saya, karena ketanya Allah, apa yang ada di bawah suarga? Terus di bawah suarga. Tapi kalau pernah membaca tafsir jalan lainnya itu ada yang keren. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran. Pernah mengkhidmai Quran. Pernah mengkhidmai kitab mengkhidmai. Saya pernah mengkhidmai umatnya Rasulullah, yaitu Samaian KB. Pernah mulang, pernah swan. Biasa setiap bulan swan jengan, tidak swan. orang itu kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair bermulang bersalamualaikum, terus kaya ini kaguh keluarganya, kok kapan? saya mikir saya orang-orang jadi senang sudah di ilmu ini, senang sudah di ilmu ini saya ulang lagi, kata yang ditafsir itu itu sering tidak mengikat, makanya kata bahamun baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya adil kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat, yang mengikat itu yang kalimat di koran nah kalimat koran itu umum, kenapa? misalnya gini, Allah walaunya gini ik dilu, kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di mk 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil itu kan dawe mufasir, atau misalnya gini Allah bilang gini ke saya, haknya tidak dikiai yang adil terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini adil maknanya seimbang, kenapa? adil itu maknanya apa? seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan kamu harus mengajar maka saya ada arep-arep, salam temlek, sampeyan, penghormatan, sampeyan apresiasi, sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah itu namanya adil meletakkan sesuatu proporsional itu juga adil makanya seseorang itu tidak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya min Allah jadi misalnya ke ibadah tok ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid abid hakikat adalah ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah dengan menakdir saya sujud saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat sehingga min Allah dulu pikiran itu semua kebesaran, kependahanar ini min Allah dulu baru setelah min Allah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilau wah misalnya gini ilau setelah saya mengajar tafsir jala lain kepentingan saya satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya tidak penting sama yang mencintai saya makanya Imam Safi'i tiap mengajar bilang begini saya senang kalau kalian belajar fakir sama saya tapi kamu tidak usah muji saya jadikan fakir ini alat takarub kamu kepada Allah itu namanya min Allah wa ilah itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu senang pulang jangan terhantarkan keluarga itu tidak adil itu kan versi maksudnya Mbak Mun kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham ya karena Allah hanya mencintai ik di lu akrobu paham ya tapi kan penjelasan adil ini orang versi paham ya ada yang menulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga karena sini Tuhan walaupun nafsir yang adil adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan juga repot tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan jaris yang lana enggak adil adalah proporsional yang dikumpuli dikurangi yang baru di tam ya mungkin mungkin kabel enggak kalau menuruti mungkin enggak tapi itu kan versi maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan saya sebagai mimpin merasakan memang saya akan sering baca jalalan beda dengan tafsir Munir nanti beda dengan tafsir Qurtubi saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah jawab ini kalau kamu benar berarti ya alim tenan orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat enggak jawab saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat asar empat jadi berapa dua kalau isya jadi dua kalau subuh enggak sudah majul maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubah iya yang apa berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya empat jadi dua yakin enggak jawab saja yakin nah itu termasuk urung pinter berarti ilmu lagi sak trip ya sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak ayat itu kan hanya bilang gini kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat kosru itu memotong dari aturan yang dulu empat menjadi dua sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak nina menjadi tidak harus tumak nina misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak nina apa boleh sambil lari-lari boleh sambil lari-lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak kekeblat boleh makanya antak suruh minas sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam kontek itu kan perang ayat itu mengkonteknya perang jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham ya empat menjadi dua keharusan menedap keblat menjadi tidak wajib membawa najis sholat sah enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis boleh dibawa enggak boleh jadi maknanya tak suruh a'amu min ayakuna kosra sholat wa'amu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti maknanya ini jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir menyontohkan kosra sholat hanya empat menjadi dua dong ya dokter dokter takfsir tapi tidak perlu orang lain mengakui jadi itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia taunya hanya kosru sholat itu empat jadi dua dia itu padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memang khas dulu wajibnya sholat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dan boleh enggak madab keblat ketika keadaan aman baru sholat sesuai setandar berarti kan ada kosru sholat ada pemangkasan aturan sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin enggak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridui kalau enggak meridui disalahkan searak malah paham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi tidak bisa potong kayak ngelangi terus gedangi ke pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi itu boleh harus menisan itu itu diluar izin syariat apa? diluar izin syariat itu melebihi batas syaratnya boleh itu wajib 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 yang tidak boleh melebihi batas itu apa yang ketok gedangi dikubuk yang matang di pangan terus diketok jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambah umpama ini maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu memayangkan khasruh sholat yang 4 jadi 2 padahal tidak maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hey hati-hati itu tidak batal kalau dalam sholat syedatil khauf paham ya jelas semacam malam terlalu lelak terlalu orang yang tidak mengalami ingzar ya sama seperti ini orang tidak mendapat ingzar itu zaman tidak ada rasul tentu tidak hanya itu ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas islam itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar contoh paling gampang kalau kamu ngaji tafsir jalan ya yuhan nasuk budu rabagum nasuk biasanya tafsir kan kufaru mekkah padahal disitu semua manusia apa kufaru mekkah semua manusia cuma kontek dulu karena nabi orang mekkah dan zaman itu yang di beri peringatan orang mekkah yang masuk itu bilang kufaru mekkah seperti itu kufaru mekkah mengingat apa tidak tidak karena yang dituruni koran yukafatal linas tapi ya yuhan nasuk di jalan lain sering ditulis apa kufaru mekkah seperti itu tidak mengingat itu contoh saja contoh saja dalam kontek zaman itu paham ya jadi banyak makanya tafsir itu tidak mengikat tapi yang ngomong itu harus orang alem kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong itu kan manusia saya juga manusia ngapain saya harus ikut ya syarab itu sombong syarab nah sombong syarab teman-teman teman-teman jadi teman-teman 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 adab sehingga wajib adab al-aksari imbil adab bahwa mengatakan orang orang iman yang orang iman zaman itu maksudnya zaman itu tapi semua orang iman tapi ya banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbit dari bahwa bahwa kita mengatakan nafsan iman Allah lantakun amanat mink ini dalam guluk bagi agelalan yang berlenggu di ayat diantut dikumpul anak opa lagi di tangan karena saat menunggu itu kumpul oleh matahari dan guluk guluk itu ini mengharap di terakhir ini di terakhir yang sejarah orang Arab. Jadi mereka berasal, atau tahanan yang dikatakan atau tidak. Apa? Gulu. Apa yang itu? Ini jidang. Ini guri. Sebenarnya, mereka akan mengembalikan tangan yang kemudian adalah yang mereka berkumpul. Ini adalah jenis daku. Yang mereka berkumpulkan, mereka akan membuat dua daku atau dua uang. Nama, mereka akan mengembalikan kembalikan dari daku. maka mereka mengangkat mereka, ruus yang mengisirai mereka. Setelah itu ada orang yang bisa mampu mencari mereka yang mengandalkan ruus. Kemudian maksudnya bahwa itu akan tamsil. Bayangan, tamsil gambaran. Karena itu menggunakan ulama ini. Contohnya, ada ulama di sini. Ulama di sini di sini di sini di sini di sini di sini di sini. Ulama di sini di sini di sini di sini di sini di sini. Itu di sini di sini di sini di sini. Kita gambaran seperti ini. Saya bisa praktek dengan suami. Yang praktek dengan suami. Kalau tidak praktek dengan suami, Raksudban akan merokok. Jadi, apa yang ada? Orang yang lukuh ini, orang Arab yang dari sini itu asa-asa. Terus, apa yang ada? Ini kan, ini jenisnya dengkol. Dengkol itu kena dagu, terus tangan. Kena jidok. Jadi, apa yang ada? Jadi, orang dalam keadaan bunter. Paham ya? Malaikat akan menyaduk terus geludung-geludung. Mereka akan menyaduk terus Paham ya? Jadi, di sini dia menunggu. Kenapa? Dengkol dan daging, paham ya? Tangan dan jidok. Terus di dalam keadaan bunter. Paham ya? Terus, ada di geludung, Mereka akan menyaduk terus dan mencari keadaan bunter. Jadi, maka ada yang lukuh ini. Jadi, ada yang lukuh ini. Jadi, tidak usah melibu. Paham ya? Jadi, sampai Melayu, tidak usah. Pada posisi ini. Paham ya? Jadi, ada yang lukuh ini. Jadi, ada yang lukuh ini. Jadi, ada yang lukuh ini. Jadi, hal yang lukuh ini, jangan lukuh ini. Jangan lukuh ini. Terus, ada yang lukuh ini. Jadi, ada yang lukuh ini. Dan ada yang lukuh ini. 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 Ini tetapi, Jawa Imam Suhuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi, cara Imam Suhuti, semua yang dikatakan Quran ini, Muktamsil. Artinya, mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerimai iman. tapi itu cakroh imam si uti ulama lain yang mengatakan memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung ya tidak apa-apa sama-sama benar ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng milik bersama kan banyak kalimai kayak tadi mengkosor sholat meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas jadi semuanya namanya memotong memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong faham ya dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong itu kan sama-sama benar lihat nanti konteknya dari depan kami kasih tutup dari belakang kami kasih tutup kemudian mereka kasih kegelapan maka mereka tidak tahu maka ini apa dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman maka mereka buta artinya tidak iman itu ditaruh imam suyuti ini hanya perum pamaan lisat diturukil iman yaitu tertutupnya jalan-jalan iman tapi umul amat lain mengatakan ya enggak memang pernah ada peristiwa dimana orang kafir ngepung rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi dari belakang dihalangi sehingga ketika rasulullah keluar mereka tidak melihat itu ya nyata ya jadi makanya ngaji keren oh ini ada sekian tafsir terus gue ngomong kan kayak orang alim keren kalau ada kata siapa? ada rekamannya tapi orang kajidnya kalau ada kata siapa? ada rekamannya karena aku tahu ada kata siapa? saya sudah mendapatkan kitab karena aku mendapatkan rekamannya saya sampai sama anak akhirnya saya sudah maju seorang yang merita kan enak kok jadi orang alim enak jadi orang alim juga rugi jadi nanti kan begitu saya Abdul Qadir masuk surga entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya jadi akhirnya yang alim tenang yang berbicara yang kedua dan para penggemarnya itu kurang alim cukup penggemarnya jadi aku sebabnya yang rugi saya masuk suarga kedua dan para penggemarnya waduh terus jubulnya kodoh itu sangking rohmane Allah kenapa? kan masyur itu hadis itu rasulullah itu ada sobat menangis gak bisa tidur nangis berhari-hari gak bisa tidur nangis hanya karena ingin punya satu pertanyaan lama-lama ketemu Nabi Ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur ingin menanyakan ini tapi gak berani coba kamu tanya saja Ya Rasulullah saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah saya gak ketemu engkau makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya sepuas-puasnya kata Nabi ya kenapa? ya kalau engkau di surga saat di neraka kan gak ketemu lagi atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda kan gak ketemu lagi jadi kemungkinan dua-duanya itu gak ketemu karena tadi bisa saja ya hanya Nabi karuan di surga saya di neraka gak ketemu atau engkau di surga saya di surga pun beda kelas ya gak ketemu kata Nabi gak begitu aturan mainnya almarhumah aman ahabah orang itu sesuai yang di ya dia orang bersama orang yang dikintai jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingin nanti ya ya yang bakat kafir tetap lari bukan orang yang berbeza, bagaimana orang yang berpikir, yang harus dikirimkan, maksudnya yang harus menjadi manfaat, yang harus dikirimkan pengingatan sirah. Peringatannya memanfaat akan menjadi orang yang mengikuti orang yang berikut di Qur'an dan dikirimkan dikirimkan orang yang berikut di Qur'an. Kebawah itu, pada orang-orang pengirannya. Ya, itu orang yang berpikir orang yang berpikir dengan Allah, atau orang yang berpikir dengan orang yang berpikir dengan Allah. Takut Allah dalam keadaan atau dia tidak melihat Allah lagi. mereka tidak tafsirkan bahwa barang gaib barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu melihat alam gaib itu maknanya apa? dalam bahasa Indonesia hantu, maknanya bahwa kita tidak terjemah maknanya kita tidak menerima kalau kita tidak berhenti, kita tidak berhenti langsung tidak akan terjemah terjemah itu apa? barang gaib malah repot bahwa kita tidak mengenai keiberitaan dan mereka tidak menghendiri dan menghendiri dan menghendiri dan menghargai garimin yang berlumat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat mafiroh wa ajring karimu ati ala jurukarim wal janatis warga inna saat temen ingsun awal nahnu ya ingsun ikunuh yimuribno ingsun al-mata yang mongsi mati libat si kronopas. Wanak tubulah nulis ingsun filaw khil mafod ma ingopo waikodamukang singlakoni sopungake fi hayatihim. Dilaw mafod apa yang pernah kamu lakukan ditulis minukhoyorin keapian wassairitan keelean liyujazaw supaya diwala sopungake alihing atasya wassairahumlan yotak tulis bekas-bekas kelakuan. Matikseperkoro ustun takang digai sunnah pabimah badamu sepungake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kalau penemu judi. Selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Rok lorogak ya? Makanya ulama ngertiikan dulu tubalil amwat tubaliman matawama tatma'udunubuh bejowong mati kemudian dusasudasani mati mati pisan. Makanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan. Paham ya? Tapi bejowong yang mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti ter terus. Kok sampai ini lu bener? Tidak paham jalan lah. Tidak paham jalan lah. Sehingga sebenarnya anak kamu tidak paham lah ya. Loh kok jalan lah. Di sini bapak dah paham lah ya itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi sepokoknya anot. Anak kamu ya anot. Pokoknya keren. Oh sepokoknya keren. Sampai itu keren. Jadi nanti sebenarnya anak kamu tukuk jalan. Tidak apa? Kok tukuk jalan? Di sini bapak aku di lemari itu ada? Jalan lah. Tapi di sini bapak kamu paham. Ya Allah. Ya Allah paham. Tapi stop. Stop. Jelas ya. Anak tubuh mau angkot damu wa ta'roh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah SWT. Wa ta'ala. Mereka ingin jadi nanti syukuran. Pisan-pisan nanti syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Gwiling-gilingan banyak orang syukuran berkoro ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Wadah sholat itu yang menjadi identitas anak kita. Kehambaannya ilah yaumil. Ya Allah. Bukya orang itu. Sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah. Itu anak saya yang paling kecil. Baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang. Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu. Saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting. Supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran. Tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Duktinya apresiasi bapak biasa. Biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam. Anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Apa? Asar. Jadi harus seperti Itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim tidak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki tidak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Kata Ibrahim. Kata Ibrahim. hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksyat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya. Kenapa? Doanya robbana liyuki musholat. Jadi kata liyuki musholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan. Kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang tas. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu melatihnya sedih-sedih. Kalau anak-anak seperti itu. Tapi ini kan cerita saja. Maksudnya orang yang biasa. Maksudnya biasanya. Maksudnya itu mau cerita. Maksudnya orang yang mengalami. Terus mutung rangaji yang mengalami. Gampang. Saya rangaji. Saya berguna murid. Saya berguna. Saya berguna guru. Saya berguna. Maksudnya orang yang mengalami. Oh, orang yang larang. Ini. Dan mereka. Bekas-bekasnya mereka. Makanya yang dikatakan Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis. Karena selagi riwayatnya dia dipakai. Orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Sebenarnya yang paling hebat tentu kuala Rasulullah. Tapi apa artinya kuala Rasulullah? Kalau tidak dirawatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita? Tidak ada yang mengalami mojong ini. Buruhnya mojong ini. Paham? Ayo, jajal ke kitab Musnad Ahmad. Kalau orang-orang bergudik, larang. Kalau orang-orang bergudik, larang. Kalau orang-orang bergudik, larang. Tapi baru kayak orang-orang bergudik, kemudian bisa. Ini juga asar. Bagaimana saya bisa menyeru. Kalau aku mati, saya akan menyeru. Tapi saya bisa menyeru sesat. Kalau orang-orang bergudik, larang. Jadi, saya akan menyeru. Tafsir saya sudah menyeru. Sudah dirusak. Saya akan menyeru. Saya akan menyeru. Saya akan menyeru. Jadi saya akan menyeru. Aku seford itu. Jadi, dia teranntan akan menyeru. Berarti, jadi menyeru. Dan mereka akan menyeru. Dan mereka akan menyeru. Dan mereka akan menyeru. di dalam catatan atau yang dalam kitab imam itu maknanya kitab ini untuk membina yang akan dilakukan, selesai kitab yang akan dilakukan selamat datang di Alkitab itu Allah ulmahfad